Kami? Iya. Kau teman banget, kamu ke tempat syuting? Mahal ini lebaran bareng Rizky, Febian, dan keluarga, jadi momen penting yang mereka abadikan lewat unggahan foto di media sosial. Kebersamaannya yang indah terpanca dari wajah pasangan artis Indonesia itu terlihat di hari kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat hari raya dari kami sekeluarga. Tulis at Rizky, Febian pada Rabu 10 April 2024. Mahal ini raja dan keluarga Rizky, Febian tampil mengenakan pakaian senada. Namun netizen justru salpok dengan pakaian yang Mahal ini kenakan. Netizen menganggap Mahal ini tidak dapat menyesuaikan bajunya pada momen Idul Fitri. Ia pun panen kritikan dari netizen. Lin, gak tau ya ini lebaran? Ketekan mulu kritik salah satu netizen. Harusnya menghargai pasangannya yang muslim. Agak sopan dikit, kan bisa bajunya Mahal ini? Gak harus panjang, tangan pendek juga gak apa-apa. Jangan yang kelihatan ketek gitu, ini lebaran lho. Komentar netizen lainnya. Mahal ini yang mengikuti perayaan lebaran bareng Rizky, Febian pun jadi sorotan. Terungkap harga baju yang Mahal ini pakai dalam postingan akun adfashion.Mahalini Raharja pada Kamis 11 April 2024. Ia mengenakan scarf seri short cap parang biar dengan harga Rp 1.099.000. Scarf dari rumah mode batik itu Mahal ini padukan sehingga terlihat menjadi outer. Kemudian dia juga mengenakan rok panjang warna abu-abu. Dari rumah mode esinos dengan nominal Rp 259.000. Disambing manen kritikan atas baju yang Mahal ini kenakan, netizen lain pun turut memberikan ucapan Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, Minel Aydin Walvaidin Ikilini dan Sule Family, ucap netizen. Masih pada momen lebaran Rizky, Febian dan keluarga, Sule terlihat memeluk Mahalini cukup lama. Lentaran kekasih Iki tersebut kedapatan menangis saat sungkemak. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Sebentar lagi, Lini akan menjadi bagian dari keluarga kita. Semoga Iki bisa membawa ke arah yang semakin baik, ucap Sule. Kemudian hadir juga kekasih putri Delina, Jeffrey Reksa, terus retam melakukan sungkeman. Kedua calon menantunya ini, Sule perlakukan dengan spesial. Sebab mendapatkan ujangan dan harapan darinya. Meski memperbahagia keluarga Sule di hari Lebaran Idul Fitri 2024 ini, tuai kritikan dan sorotan tajam dari netizen. Mereka tetap merayakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.